Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pohon kelapa daunnya muda, dari kejauhan daunnya nampak Perkenalkan saya Ustazah Layla dari SDT Nur Fikri Kampak A'udzubillahimina syaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin, asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua Salawat serta salam, marilah kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW Yang syafaatnya selalu kita nantikan diyaumul qiyamah nanti Muslimin wal muslimat rahimakumullah Marhaban ya Ramadan Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaannya Bagi umat muslim sedunia ini Pemuda dan pemudi muslim juga harus ikut mengistimewakannya Lalu bagaimana caranya agar pemuda-pemudi ini bisa mengistimewakan Ramadan Bagaimana pemuda-pemudi ini bisa disebut sebagai orang yang candu Ramadan Yang pertama, ketika masjid sudah dibuka Maka pemuda-pemudilah yang harusnya pertama masuk ke masjid untuk memakmurkannya Dengan cara sholat lima waktu, sholat tarawih, tadarus al-Quran, kajian Islam, dan aktivitas lainnya Yang kedua, di era yang serba digital ini Sudah seharusnya pemuda-pemudi muslim harus membuat konten-konten dakwah di media sosial Yang ketiga, menjadikan marketplace atau tempat berbelanja sebagai wadah sedekah Yang keempat, melakukan proyek sosial bersama komunitas sebagai ajang berdakwah Dan yang terakhir, merefleksi diri ingin berubah dari Ramadan sebelumnya menjadi lebih baik lagi Muslimin wal muslimat rahimah kemumlah Marilah kita sambut Ramadan ini dengan penuh keimanan, keikhlasan, dan sukacita Pergi berlibur ke pantai Mutiara Bersama sanak saudara Kepada umat muslim sedunia Selamat menjalankan ibadah puasa Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Ada filafnya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh